Iya kita beralih ke informasi lain, pemirsa polemik masalah bus tingkat sebagai serana bagi para pemotor di jalur bebas motor ternyata menimbulkan efek berantai. Dari sekedar rekomendasi kementerian perhubungan hingga ketidak konsistenan aturan yang menimbulkan pelanggaran demi pelanggaran. Resikonya faktor keselamatan di jalan bisa menjadi taruhan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama melampiaskan kekesalannya pada Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Joko Santoso. Pangkalnya bus tingkat yang dia janjikan bisa beroperasi untuk mengangkut pemotor yang dilarang masuk Bundaran HI sampai Harmoni tak kunjung beroperasi. Sengkarut bus tingkat ini tak perlu terjadi jika saja Pemda DKI Jakarta detil membaca peraturan pemerintah saat mengadakan lima bus tingkat pertama untuk kuisata Jakarta. Akibatnya tidak satupun aparat termasuk Ahok yang menyadari bahwa spesifikasi teknis bus tingkat itu melanggar peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Pasal 5 ayat 3 huruf G dalam undang-undang itu disebutkan kriteria bus tingkat jumlah berat maksimum yang diperbolehkan, panjang keseluruhan, lebar keseluruhan dan tinggi yang diperbolehkan. Saya rasa ke depan itu pelajaran buat kami, ke depan kami harus menanyakan bahwa harus ada persesuan dan approval dari Departemen Perhubungan. Gubernur diminta untuk mengajukan surat permohonan kepada Menteri Perhubungan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Mercedes-Benz atas jaminan keselamatannya. Kasus bus tingkat di Jakarta memang menimbulkan polemik tersendiri. Namun sejumlah pihak menilai sikap Ahok yang agresif telah memperburuk keadaan bahkan menimbulkan opini negatif terhadap Kementerian Perhubungan. Padahal aturan terkait spesifikasi itu dibuat untuk menjamin keselamatan berkendara. Tim Liputan MNC Media melaporkan.